Pemirsa Gubernur Jambil Haris mengajak warga untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya dengan memperbanyak ibadah. Hal tersebut disampaikan Al-Haris saat melaksanakan Safari Ramadan 1445 Hijriah di Desa Malapari, Kabupaten Batanghari. Gubernur Jambil Haris berkesempatan melaksanakan Safari Ramadan ke Kabupaten Batanghari, tepatnya di Desa Malapari, Kejamatan Muara Pulian, Kabupaten Batanghari. Jum'at 22 Maret 2024 malam. Pada Safari Ramadan kali ini, Gubernur Al-Haris beserta rombongan melaksanakan buka puasa bersapa dan sholat maghrib berjamaah di pondok pesantren Darul Quran Al-Islami. Kemudian dilanjutkan dengan sholat isya dan tarawih berjamaah di Masjid Al-Falah bersama masyarakat Desa Malapari. Orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut mengajak masyarakat untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan perasaan yang gembira. Kemudian pergunakanlah waktu sebulan ini dengan sebaik-baiknya untuk membersihkan dosa, mensucikan hati dan memperbanyak melakukan ibadah. Di sisi lain, Al-Haris mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jambi tidak hanya membangun infrastruktur, namun juga membangun mental masyarakat di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi ini merupakan sekalian, kami ini diberi amanah singkat oleh negara, oleh orang. Kami ini dilantik 7 Juli, kemudian kemungkinan besar masa perjauh kami ini balik-balik 3 tahun setengah sampai 4 tahun. Nah, oleh karena itu, kami mencangkut si Jambi, membangun Jambi ini tidak bisa dengan membangun bisik baik. Tetapi yang paling penting membangun mental. Mental itu adalah termasuk akhlak, keagamanan, dan sebagainya. Dalam safari Ramadan ini, Gubernur Al-Haris juga berkesempatan menyerahkan bantuan dana hibah pembangunan masjid senilai 350 juta rupiah untuk 10 masjid yang ada di Kabupaten Batanghari. Bantuan CSR Bank Sembilan Jambi sebesar 20 juta rupiah, serta pembagian amplop dan sembako bagi warga yang berhak menerima. Terima kasih telah menonton!